Intro Engkau lah hintan bermata hatiku Engkau lah yang pertama Dan engkau yang terakhir selalu Kau lah reja bangkukah cintaku Lebih dari luas lautan Batas cintaku untuk kasihi Apabila ku tiada Bawa daku bersama Seindahnya dunia fana Dan sedamainya sudah Tetap bagai neraka Tanpamu begitulah cinta Sejarahnya sinar mentari Dan cahaya mulut Tetap dunia gelap Tanpamu Begitulah cinta Amp Harvey, sebagai seorang penyanyi senior Masih suka tidak sih berhubungan dengan penyanyi-penyanyi senior lain yang saat ini masih ada? Ini juga adalah salah satu obsesi saya Yang mudah-mudahan Tolong doakan saja Bahwa ini bisa berjalan Bahwa kita semua menuju Ke satu titik Atau katakanlah ke Satu posisi dimana kami Yang tadinya dari pemula Dari apa namanya Junior Sampai akhirnya jadi senior Jadi legend Gitu ya Nah Perjalanan itu dilalui semua Semua manusia Khususnya Semua seniman Gitu ya Nah Kalau iklim bermusik Saya ingin saja ke seni musik ya Saya persempitkan seni musik Kalau iklim bermusik di Indonesia itu baik Teman-teman yang Katakanlah Generasi di atas saya Gitu Pasti Memiliki Apa namanya Status sosial ekonominya itu pasti baik Kita bisa lihat Ya Kalau iklim Bermusiknya Seperti di Amerika dan lain sebagainya Seorang yang sudah meninggal sekalipun Beliau masih bisa menerima royalty Dan lain sebagainya Nah Kenapa hal ini tidak terjadi di Indonesia Ya Nah jadi Jadi Boleh saya katakan bahwa iklim bermusik di kita itu belum Bukan tidak ya Belum Di iklim bermusik yang baik Berdasarkan Apa namanya Apa yang saya katakan tadi ini Akhirnya saya dengan Dua tahun yang lalu Atau tiga tahun yang lalu ya Saya agak lupa Saya dengan Sekelompok anak muda Yang menamakan dirinya Shadow Puppets Group Jazz Standard Jazz Itu membuat satu album yang namanya Indonesian Songbook Terima kasih 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 Mani senyumannya itu yang menggoda Aduh kalau berdendang Rasanya dulu yang wadah takut di awal Joget hari Melayu Nurela pun senang Mengayukanku tari serampang Hai Nurela Kalau dengar gitara Klingpang, klingpang Pada saat itu saya Memasuki usia perjalanan karir saya 35 tahun Saya merasa bahwa saya mesti berbuat sesuatu gitu Kebetulan saya ketemu sama yang namanya Shadow Puppets ini Irsa dan Robert Mereka punya rencana juga untuk bikin album Mengambil lagu-lagu dari era 50-60an Sehubungan dengan yang pertanyaan Anda Masalah saya ingin sering sekali ketemu teman-teman Saya pengen banget ketemu teman-teman Dan Dan Saya merasa bahwa Bukan tidak ada demand loh Yang mau membeli album-album dari Teman-teman atau Kakak-kakak Atau 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 Om Tante yang masih bisa bernyanyi Let's say Ada Grace Simone Yang masih aktif nyanyi Ada yang namanya Bob Tutupoli Ada yang namanya Margie Seherz Jadi untuk saya tuh Apa salahnya sih Sampai kadang-kadang saya berpikiran bahwa Untuk menginikan keinginan saya ya Menampilkan kembali penyanyi-penyanyi lama Atau penyanyi-penyanyi yang Jangan penyanyi-penyanyi lama deh ya Kita disebutnya Para pendahulu kita gitu ya Jadi again demandnya ada Dan Dan pasarnya itu besar sekali Jadi apa yang salah Om dengan iklim bermusik ini Nah itu yang saya bilang Campur tangan pemerintah harus mutlak Ini belum ya Saat ini belum totalitas Saya menyadari bahwa Ada skala prioritas Ya saat ini Apa saran untuk Musisi muda Dari Om Harvey Karena mengingat iklim bermusikan masih belum baik hingga saat ini Menurut saya Untuk anak-anak muda yang ingin terjun Anda harus tahu potensi Anda betul Bahwa Anda punya talenta yang diberikan Tuhan Di bidang seni Itu dulu yang paling penting Begitu Anda menyadari bahwa Anda punya hal itu Nah Anda harus bekerja keras Anda harus berkarya Dengan kejujuran Yang namanya Materi Itu akan datang dengan sendirinya Seperti yang saya katakan tadi Sekarang ini Seni suara khususnya itu Sudah menjadi profesi yang sama Dengan profesi-profesi yang lain Kalau Anda betul-betul Mengequip diri Anda Dengan pendidikan formal yang tinggi Setinggi mungkin lah Tidak harus Setinggi Tapi pokoknya setinggi mungkin Semampu Anda melakukan hal itu Jadi Anda harus meng-equip diri Anda Dengan apapun itu Lalu Berkarya Dengan jujur Berkarya Dan punya motivasi yang jelas Bahwasannya Kita bekerja Profesi apapun itu Harus bekerja keras Harus jujur Dan harus punya Goals Harus punya tujuan Yang mudah-mudahan ini bisa berguna ya Bisa memacu Bisa memacu Saya adalah Living Proof Living Proof Oke Om Saya boleh denger ya Lagu baru yang Album yang akan Lagu ya Lagu yang Oh bukan lagu baru Itu sih sebenarnya Akan saya nyanyikan lagu lama Tetapi lagu ini Remake Believe It or Not Ini adalah lagu Setelah 45 tahun saya berkaya Ini adalah lagu pertama saya Yang saya ciptakan sendiri Boleh saya denger ya Om ya Boleh Selama ini saya dengernya Cuman kalau Om lagi di stage Di TV Di kaset Sekarang langsung Boleh ya Om ya Cinta dan kasih Di dalam hati Sertai hidupku Sertai setiap langkahku Terima kasih cinta Tanpamu Tak berhati Karena kasih Aku ada Cinta dan kasih Besarkan jiwanya Mampukan langkahku Walau terkadang Lengar Kau bangkitkan asa Yakinkan Yakinkan cinta Karena engkau Karena engkau cinta Aku ada Aku ada Kau bangkitkan asa Kau bangkitkan asa Kau bangkitkan asa